Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel belajar bareng yuk nah kali ini kita akan membahas kembali persiapan tes CPNS tahun 2024 ini materi Tiyu dengan sub materinya kemampuan numerik ini adalah part selanjutnya dari dua part yang sudah saya buatkan videonya sebelumnya langsung saja teman-teman soal nomor satu 1 per 3 1 per 2 dikali 3 dibagi 0,25 sama dengan titik-titik A 2,7 D 7,0 C 3,7 D 7,7 atau E 6,0 nah penyelesaiannya adalah 1 per 2 1 per 2 dikali 3 dibagi 0,25 sama dengan 1 per 2 dikali 3 dibagi 25 per 100 karena disini 0,25 jadinya adalah 25 per 100 nah disini jadinya 3 per 2 karena 1 per 2 dikali 3 hasilnya adalah 3 per 2 baru karena disini bagi maka kita balikkan yakni 100 per 25 100 per 25 ini adalah 4 ya teman-teman 100 dibagi 25 adalah 4 jadi 3 per 2 dikali 4 sama dengan 3 ini kan bisa kita kecilkan lagi ya kita sederhanakan lagi 4 dibagi 2 hasilnya adalah sini 2 jadi 3 kali 2 adalah 6 oke soal kedua 6,4 dibagi 0,2 sama dengan titik-titik A 0,32 B 3,2 C 12,8 D 32 E 320 nah kita langsung selesaikan disini 6,4 menjadi 64 per 10 dibagi 0,2 yakni 2 per 10 jadi sama dengan 64 per 10 dikali ya karena ini tandanya dibagi maka kita balikkan ya jadi dikali 10 per 2 10 dibagi 10 hasilnya kan 1 jadi 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32 oke soal ketiga 40 persen dari 110 sama dengan berapa dari 300 A 16 1 per 2 persen B 14 2 per 3 persen C 12 1 per 2 persen D 16 1 per 2 persen atau E 18 3 per 2 persen nah disini soal ini kita ubah dulu ke bentuk matematika ya 40 persen sama dengan 40 per 100 kemudian dari itu menjadi kali 110 tetap ya sama dengan tetap kita buat sama dengan kemudian berapa dari 300 berarti ini adalah 300 dikali titik-titik ya 300 dikali atau kita sebut dengan X lah ya jadi disini jadi disini adalah 40 per 100 ini kan 0 nya bisa kita coret ya coret 1 jadi 4 per 10 dikali 110 kemudian disini kan ada 0 lagi disini terus kemudian dibawah tadi ada 0 1 jadi ini adalah 4 dikali 11 sama dengan 300 X atau 300 X sama dengan 44 jadi X sama dengan 44 per 300 kali 100 karena ini akan kita ubah ke persen ya jadi hasilnya adalah 14 2 per 3 persen oke soal nomor 4 akar 23 kuadrat ditambah 6 96 sama dengan titik-titik A 399 B 35 C 1225 D 25 atau E 6,25 lanjut kita selesaikan akar 23 kuadrat ditambah 6 96 nah 23 kuadrat ini kita hasil apa namanya kita kalikan dulu 23 kali 23 hasilnya adalah 529 baru kita tambahkan dengan 696 hasilnya adalah 1225 akar dari 1225 adalah 35 kuadrat nah cara gampang untuk akar ini teman-teman yakni misalnya terutama di akar di akar perpangkatan 5 ya 5 kuadrat misalnya ada ini 15 kuadrat ya teman-teman misalnya 15 kuadrat sama dengan gini nah disini adalah N dikali N ditambah 1 baru disini kita kasih apa underscore ya 25 jadi disini 25 ini adalah tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman nah nah jadi disini misalnya disini misalnya ini 1 N N ini adalah untuk angka depannya jadi sama dengan misalnya N nya adalah 1 1 kemudian kita kalikan N ditambah 1 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya kemudian baru sini tetap 25 nya adalah tetap jadi disini jadinya adalah 1 dikali 2 2 kemudian tetap 25 nya jadi 225 nah kalau disini tadi soalnya adalah 35 kuadrat kenapa bisa kita dapatkan hasilnya 1225 karena kita berpatokan ke rumus ini ya N N nya adalah 3 berarti disini 3 kita kali N N ditambah 1 3 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4 dalam kurung kemudian kita tetap 25 nya ya 25 nya gak berubah nah 25 kemudian disini adalah kita tambah kita kalikan 3 kali 4 adalah 12 kalau akar 25 misalnya 25 gitu juga ya teman-teman misalnya 25 pangkat 2 sama dengan N nya adalah 2 kemudian ditambah n ditambah 1 ya 2 tambah 1 hasilnya adalah 3 kemudian belakangnya tetap 25 ya teman-teman itu gak dikali ya melainkan angka yang tetap aja kita buat nah disini 2 dikali 3 adalah 6 disini kemudian tetap 25 nya jadi akar 25 kuadrat adalah 625 kurang lebih seperti itu teman-teman oke lanjut soal nomor 5 15 adalah 37,5% dari titik-titik A 20 B 35 C 37,5 D 42,5 E 40 nah kita selesaikan ya nah disini kita ubah soal ini menjadi kalimat matematika 15 adalah jadi 15 sama dengan 37,5 375 per 10 kemudian persen baru kita bagi dengan 100 per 1 dari ini adalah kita anggap X ya sama dengan nah 15 ini tetap ya 15 sama dengan 375 per 10 dikali karena ini tadi pembagian maka ini kita ubah ke bentuk kali ya peraturannya adalah dibalik jadi 1 per 100 100 per 1 jenis 1 per 100 kemudian kita kalikan dengan X jadi 15 ini kan sama dengan 15 per 1 ya teman-teman gunanya nanti ini untuk mengkalikan silang gitu ya 15 per 1 sama dengan 375 kali 1 kali X sama dengan 375 X kemudian 10 dikali 100 tetap aja 10 dikali 100 ya untuk memudahkan jadi disini kan kita kalikan silang ini gini kan set kita kalikan silang jadi 375 X sama dengan 15 nah 15 kita mulai kali 10 baru kali 100 jadi X nya sama dengan 15 kali 10 kali 100 per 375 nah disini kan bisa 15 bagi 375 ya 15 bagi 15 1 kemudian 375 bagi 15 hasilnya adalah 25 nah disini 15 nya jadinya 1 ya kemudian disini 10 kali 100 ini jadinya 1000 ya kemudian disini 375 jadinya adalah 25 setelah kita bagikan dengan 15 jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000 kemudian kita bagi dengan 25 hasilnya adalah 40 soal terakhir ya teman-teman berapakah 6 per 7 dari 87,5 persen A 6,5 B 7,5 C 75 D 0,75 atau E 1,25 nah disini kita ubah dulu kalimat ini menjadi kalimat matematika dengan 6 per 7 dikali 87,5 sama dengan 875 per 10 terus disini kan ada persen berarti kita bagikan dengan 100 ya 100 per 1 jadi disini 6 per 7 dikali 875 per 10 baru kita kalikan dengan 1 per 100 nah disini yang bisa kita coret-coret kita coret-coret ya misalnya disini 875 dibagi 7 hasilnya adalah 125 sedangkan disini 7 nya tinggal 1 kemudian disini 10 nya tetap baru disini kali 1 per 100 juga tetap ya nah disini 6 kali 125 125 per 10 ini sama-sama kita bagi dengan 25 ya teman-teman bagi 25 hasilnya adalah 5 kemudian disini 100 dibagi 25 adalah hasilnya 4 jadi 6 dikali 5 per 10 dikali 1 per 4 ini karena 5 per 10 ini juga bisa kita coret juga ya 1 per 2 jadi sama-sama dibagi 55 bagi 51 kemudian 10 bagi 52 jadi 6 dikali 1 per 2 dikali 1 per 4 jadi 6 per 8 6 per 8 itu juga kita sederhanakan lagi sama-sama kita bagi 2 ya 6 bagi 2 3 8 bagi 2 4 jadi 3 per 4 jawabannya ya 3 per 4 itu sama dengan 0,75 jadi sampai disini teman-teman terima kasih sudah menonton video sederhana ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.